Lagi-lagi 36 tahun, terjun dari ketinggian 15 meter ke laut dari tebing. Setelah keluar dari air, ternyata terjadi kelumpuhan. Apa yang terjadi adalah fraktur atau kompresi fraktur patah tulang, lumbar yang ke satu. Pasiennya lumpuh dan pergi ke dokter lain sudah dioperasi. Setelah dioperasi satu bulan, pasien tidak merasa ingin kencing, buang air susah, dan harus dicongkel kalau sudah penuh. Kemudian pasien ini tidak bisa ereksi sama sekali. Setelah lakukan pengobatan kepada saya, pasien ini sekarang sudah terasa kalau mau kencing, buang air sudah bisa ngeden. Dan yang paling sangat penting adalah pasien ini bisa ereksi lagi dengan normal. Silahkan ceritakan. Ya betul. Jadi satu bulan setelah kejadian, saya datang ke dokter Ali. Saya melakukan beberapa terapi dokter Ali. Alhasil, sekarang saya sudah bisa merasakan pipis. Misalkan merasakan pipis saya penuh, bisa merasakan bahwa pipis semua keluar. Terus untuk masalah BAB, sebelumnya saya tidak bisa mengeluarkan BAB, sekarang saya bisa mengedan. Untuk ereksi yang terpenting adalah awalnya saya tidak bisa melakukan ereksi, setiap pagi sekarang sudah bisa ereksi dan ada keluar sedikit. Dan waktu itu juga penisnya mengecil ya. Penisnya mengecil. Sekarang benar-benar normal. Baik. Terima kasih.